yang tak sedikit. Itulah sebabnya banyak model dan artis akhirnya masuk dalam lembah hitam prostitusi. Pemirsa, berikut sorotannya. Terbongkarnya bisnis efek-efek papan atas yang pelakunya melibatkan model dan artis, ternyata mendapat perhatian pemerintah. Bahkan, Wakil Presiden Yusuf Kala sampai angkat bicara. Orang nomor dua negeri ini mengaku pernah mendapat SMS dari seseorang yang merawarkan pesan wanita untuk berkencang. Wanita berinisial AA yang ditangkap bersama Robi Abad sang mucikari oleh aparat Polres Metro Jakarta Selatan, diduga adalah Amel Alfie, seorang model majalah pria dewasa, sekaligus artis film horor. Gambar-gambar yang sempat terlihat saat penangkapan pekan lalu memang identik dengan Amel Alfie. Ya, kedekatan antara Robi dan Amel Alfie sepertinya tak terbantahkan. Sejumlah foto dari Instagram milik Robi Abad yang dilansir oleh beberapa media online memperlihatkan keakrapan keduanya. Namun melalui akun Twitternya at amelalfie28 Amel Alfie membantah kalau wanita berinisial AA adalah dirinya. Wajah cantik dan bertumbuh seksi seperti yang menjadi model utama para model dan artis. Apalagi model-model yang kerap muncul di majalah pria dewasa. Seperti Baby Margaretha misalnya. Model sekaligus artis yang kerap membintangi film-film horror ini tak menampik kalau profesi yang ditekuninya selalu dicat negatif. Pemikiran masyarakat juga negatif sama model seksi yang lumayan sorot kasih aku ini. Padahal kan gak semua semua AA gitu semua model seperti itu. Tapi yang harus disalahin juga ya itu kita mestinya tetap hormatilah hargailah mungkin dia ngadir dalam itu memang mungkin ada alasannya kita gak perlu itu cantik. ya kalaupun dia berbuat besar-besar itu kan biar yang dikurutan biasa matungan ya. Bahkan karena profesinya itu Baby mengaku sering ditawari berkencan dengan pria-pria hidung pelang. Yang menawarin pekerjaan di luar itu juga banyak apalagi dulu kan saya gak pake manager jadi dulu bener-bener masih sendiri gak ada edit manager gak ada manager bener-bener di handline sendiri jadi hal-hal yang seperti itu banyak sekali datang yang nawarin yang enggak-enggak gitu tapi ya itu kan tergantung dari kita sendiri gimana menyikapinya kita mau ngambil jalan yang mana pikirannya yang mau ngambil kerja yang berada-berada profesionalitas atau yang kita ngambil jalan yang ini tidak mudah mempertahankan eksistensi ketika seseorang berada di puncak popularitas gaya hidup mewah dan glamor yang kerap dikehani para pesohor membuat mereka harus mengeluarkan rupiah yang tak sedikit itulah sebabnya banyak model dan artis akhirnya masuk dalam lembah hitam profesi bagi profesi artis sendiri untuk membuktikan bahwa mereka sebagai artis memiliki tanggung jawab moral yang sebenarnya jauh lebih berat kenapa? karena mereka dilihat ditiru dan diteladani oleh banyak orang di Indonesia dari mulai anak kecil hingga orang dewasa sudah semestinya kemudian mereka menjadi contoh dari perbuatan-perbuatan yang positif dan produktif kalau demikian ini tentu saja tanda kutip mencoring profesi ini dan ini menjadi kerja keras semua orang yang ada di profesi publik figur siapapun itu untuk membuktikan bahwa ini hanyalah oknum semata dan lagi-lagi seperti hasil riset yang ada ini tidak hanya sebenarnya menjadi domainnya kelompok-kelompok artis tapi siapapun bisa melakukan ini ya kini tersangka sang mucikari Robi Abbas harus meringkuk di sel tahanan Bores Metro Jakarta Selatan ia digerat pasal tentang pemmucikarian semoga ini bisa digerat awal para penegak hukum untuk memberantas prostitusi yang kian merajalela karena jika terus dibiarkan status darurat prostitusi online akan melekat di bumi pertiu ini selamat menikmati